Hai, nama saya Uni, salah satu owner dari Dimsam Kani Makassar, salah satu pencetus Dimsam Dain In Kaki 5 pertama di Makassar. Jadi Dimsam itu kalau kita lihat sejarahnya, Dimsam itu cemilan yang biasa dimakan orang-orang Cina di sore hari, biasanya sama dengan teh. Nah, masuk ke Indonesia, di Indonesia sendiri bisa dijadikan cemilan juga, biasa dijual di resto-resto Cina. Nah, di situ kita hadir buat bagaimana menyajikan Dimsam secara halal, terjangkau, dan tentunya bisa didapatkan di semua golongan. Kita pilih Dimsam karena dari pengalaman saya sendiri yang udah beberapa tahun di Jakarta merantau, di sana itu penjual Dimsam itu banyak banget gitu kan, sampai di pinggir jalan pun mudah didapatkan, di depan stasiun pun ada. Sedangkan pas pulang ke Makassar, pulang rantauan tuh jarang, jarang banget yang jual Dimsam, bahkan yang ada tuh cuma di resto-resto Cina yang dimol-mol dan harganya pun mahal. Nah, di situ saya lihat, wah bagus nih peluang-peluang yang bisa diambil buat bagaimana memperkenalkan Dimsam di masyarakat Makassar, tapi dengan harga terjangkau, halal tentunya, dan bisa dinikmati semua kalangan. Dirinya kita dari 2020 bulan Maret. Nah, beberapa sebulan setelahnya langsung Corona. Nah, jadi kita bukanya dari jam 11 pagi sampai jam 11 malam. Untuk target pasar sendiri, kita targetnya buat generasi-generasi milenial. Jadi, kita di sini tersedia ada 11 macam varian. Ada Dimsam kukus maupun goreng. Kita juga di sini ada beberapa minuman dan kopi tentunya yang bisa menemani kalian untuk menemani Dimsam. Yang terfavorit itu dari customer yang biasa datang, itu Shomai Mozzarella. Jadi, kenapa jadi favorit? Karena kita kejunya memang betul-betul banyak sampai lumer. Kalian harus coba. Kita sih berharapnya semoga pandemi ini tidak menggusur para UKM-UKM kecil seperti kita yang masih berjuang. Semoga kita juga selalu menemukan berbagai cara dan inovasi untuk mengalahkan pandemi ini untuk dalam sektor ekonomi. Buat harapan ke pemerintah sendiri sih, semoga kita para UMKM lebih dimudahkan dalam kepengurusan beberapa surat-surat izin dan semacamnya. Dihilangkan beberapa pungli-pungli yang memberatkan UMKM sendiri. Terus pemerintah juga menyediakan sarana-sarana untuk mengembangkan UMKM-UMKM seperti kita. Seperti itu. Suka dukanya selama kita menjalani usaha ini, pertama sih di, pas awal tuh di pemilihan lokasi. Jadi kan pilih lokasi tuh susah-susah gampang ya. Kita pun juga sudah pindah dari tempat pertama karena berbagai macam faktor. Terus selanjutnya bagaimana kita ciptakan pasar, karena kita kan produknya produk baru yang banyak orang belum tahu tentunya. Jadi bagaimana kita memperkenalkan produk itu biar lebih dikenal dan customer tuh bisa repeat-repeat order terus. Seperti itu. Harapannya kita, semoga kita tetap eksis di dunia F&B di Makassar. Semoga juga kita bisa buka cabang-cabang di berbagai daerah. Biar bisa lebih dekat ke customer lagi. Dan semoga pandemi cepat berakhir supaya kita bisa dine-in dengan orang banyak. Terima kasih telah menonton!